Bapak menghajir, dipersilahkan. Bisa, disitu boleh. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan memberikan jawaban yang saya rasa pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Mohon maaf kami mencatatnya kurang cermat, kalau mungkin, sehingga nanti kalau memang ada pertanyaannya, jawaban saya yang kurang tepat, mohon bisa diingatkan. Hal yang disampaikan oleh Kutua Masjid Hakim, Yang Mulia Bapak Soekarno, saya sudah menjawab semuanya. Kemudian yang kedua untuk Anggota Masjid Hakim, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, mengenai kata penugasan, kata penugasan ini sesuai dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2020 itu tentang Kemenko PMK. Jadi, kemudian, apa makna dibalik kata penugasan ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden, bukan dalam kapasitas yang lain. Kami tidak bisa memberikan perdefinisi secara tepat, tetapi sebagai contoh saja, di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam Perpres, kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar di luar tupoksi kami. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak perdefinisi, tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa. Kalau kami boleh mengambil contoh, yang mulia, misalnya sekarang ini, untuk penanganan mudik. Penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa. Kalau atas dengan kondisi seperti itu, PSGN bisa menunjuk salah satu Menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi. Karena itu yang kami koordinasikan, yang mulia, sebagian besar malah justru bukan Menteri yang berada di dalam koordinasi kami, menurut Perpres nomor 35 tadi. Misalnya Menteri Kapolri, kemudian ada Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, yang Menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja, yaitu Menteri Agama. Nah ini kami mendapatkan surat perugasan. Kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel, misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau untuk menghadiri upacara atau acara tertentu. Di situ saya sebagai wakil dari, mewakili beliau untuk menyampaikan pikiran, pikiran, biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca, tapi kadang-kadang juga diberi warna penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami. Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami silaskan. Mohon izin, Pak Ketua. Mohon maaf, Prof. Ibu Cahir. Saya mendalami berikutnya sedikit. Ini sesama guru besar di rangka Mohon dahulu, saya tanya begini. Pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu? Saya mohon maaf, orang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar Tuposi? Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya? Terima kasih. Terima kasih.